Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara sering dikatakan hanya melahirkan kemakmuran yang semu sebab pertumbuhan ekonomi itu belum rata karena hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas sehingga menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin dan akibatnya adalah sosial gap yang semakin melebar antara kaum kaya dan kaum miskin Malaysia sebagai negara yang mempunyai kemajuan ekonomi yang pesat namun juga belum lepas sepenuhnya dengan masalah yang disebut pemerataan kemakmuran karena masih adanya sosial gap antara yang kaya dan miskin Menurut mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, ekonomi di Asia Tenggara memang mengalami pertumbuhan cepat dalam puluhan tahun ini Tetapi gagal dalam mempersempit kesenjangan sosial Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Malaysia mencapai 20% melebar lima kali lipat dari tahun 1989 hingga 2016 seperti dilansir dari Sindonews Oleh karena itu, pengembangan ekonomi influsif menjadi fokus utama Mahathir ketika menghadapi masa jabatan kedua kali Kemerosotan ekspor komoditas dan meningkatnya frustasi masyarakat karena kenaikan biaya hidup bisa menyukis kepercayaan terhadap pemerintah Mahathir ingin Malaysia mengganti perseniling untuk fokus mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi Ia ingin pendapatan masyarakat negaranya meningkat dengan mencari sumber pendapatan baru yang tidak bergantung pada hasilnya Mahathir Muhammad ingin menjadikan Malaysia sebagai negara maju Dengan cara meningkatkan standar hidup semua warga Malaysia Memastikan upah mengikuti produktivitas dan tidak bergantung pada pekerja asing Untuk itulah Mahathir membuat strategi prioritas itu sebagai wawasan kemakmuran bersama 2030 WKB 2030 Yang dapat menjadikan Malaysia sebagai macan Asia yang baru dengan memberikan standar kehidupan yang layak pada semua warga negara pada tahun 2030 Mahathir mengatakan WKB 2030 sebagai hadiah untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang Yang diharap bisa membawa pertumbuhan ekonomi lebih adil Pembangunan inklusif yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi bagi pemintasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan Dan dilakukan secara berkesinambungan Wawasan kemakmuran bersama 2030 akan dimulai pada tahun 2021 Namun sayangnya Tung Mahathir sudah keburu lengser pada awal tahun 2020 karena gejolak politik di Parlemen Malaysia Gagasan wawasan kemakmuran bersama 2030 dari mantan PM Mahathir Muhammad Yang pernah membawa kejayaan ekonomi Malaysia di periode tahun 1981 sampai tahun 2003 itu patut kita jadikan referensi untuk meningkatkan pemerataan kemakmuran ekonomi di Indonesia Yang juga masih mempunyai masalah sosial gap yang lebar antara si kaya dan si miskin Berikut strategi Mahathir Muhammad dalam wawasan kemakmuran bersama 2030 Ekosistem bisnis, menargetkan usaha kecil dan menengah berkontribusi 50% terhadap produk domestik brutal PDB Dan UKM Malaysia bisa menumbang Rp581 miliar atau Rp139 miliar Amerika Serikat Pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kontribusi teknologi tinggi hingga 50% di sektor manufaktur dan 30% di sektor jasa Pengembangan sektor-sektor baru termasuk keuangan syariah energi terbarukan ekonomi hijau dan komoditas Pengembangan sumber daya manusia, memastikan setiap program di universitas memiliki link and match bagi kebutuhan industri Menargetkan 35% tenaga kerja memiliki keterampilan tinggi Pasar tenaga kerja, memastikan kenaikan upah setiap tahun dan kenaikan upah harus sejalan dengan tingkat produktivitas Memurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing, dan melarang diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, dan agama Pembangunan regional, mengintegrasikan sistem transportasi publik antara daerah perkotaan dengan pedesaan Menargetkan membangun 10 perusahaan di setiap negara bagian dan memotong perbedaan upah antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya Pembangunan dan kesejahteraan sosial Meningkatkan persatuan dan kerukunan nasional integritas dalam antikorupsi, pembangunan kesehatan masyarakat, perubahan iklim, dan lingkungan Menembangkan indeks untuk mengukur tingkat kemiskinan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perubahan iklim, 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 dan kesejahteraan masyarakat, perubahan iklim,